Halo adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang determinan dan inverse matrix. Nah disini diketahui matrix M adalah 1, 2, min 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1. Nah buktikanlah pernyataan, inverse dari matrix M itu sama dengan setengah dikali M kuadrat min 3M. Nah untuk menyelesaikan soal ini, kita akan coba selesaikan ruas kanan dulu yang sekiranya lebih mudah. M kuadrat adalah M kali M, berarti 1, 2, 1, 2, 1, 0, min 1, 2, 1, dikalikan dengan 1, 2, min 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1. Sama dengan, ini kita kalikan, hasilnya akan menjadi 4, 4, 2, 6, 5, 2, 2, 2, 0. Nah setelah itu kita masukkan ke setengah dikali M kuadrat min 3M. Sama dengan, berarti setengah dikali M kuadratnya adalah 4, 4, 2, 6, 5, 2, 2, 2, 2, 0. Dikurangi 3 dikali matrix M adalah 1, 2, min 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1. Nah, kemudian kita selesaikan, berarti setengah dikali 4, 4, 2, 6, 5, 2, 2, 2, 0. Dikurangi matrix, ini menjadi 3, 6, min 3, 6, 3, 6, 3, 0, 3. Nah, setelah itu kita akan kurangkan, kemudian kita kalikan dengan setengah. Hasilnya adalah, setengah dikali 1, min 2, 5, 0, 2, min 4, min 1, 2, min 3. Kita kalikan setengah menjadi, setengah, min 1, 5, 2, 0, 1, min 2, min setengah, 1, min 3, 2. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan untuk ruas kanan matrix, pernyataan matrix di atas. Sekarang kita akan mencari, inverse dari matrix M. Untuk menentukan inverse dari matrix M, kita hitung dulu determinan dari matrix M. Determinannya adalah, Hasilnya adalah, 1 tambah 4, ditambah 1, dikurangi 4, sama dengan 2. Nah, ini determinan dari matrix M. Sekarang kita akan tentukan, adjoin matrix M. Karena matrix M adalah 3 kali, berorder 3 kali 3, berarti kita perlu menentukan adjoin M dulu. Adjoin M adalah, M11, min M12, M13, M21, ini min, M22, M23, M31, min M32, M33. Kemudian, ini di-transpose. Nah, sama dengan, kita hitung di sini, M11 adalah determinan dari matrix 1, 2, 0, 1. Kemudian, ini adalah min, 2, 2, 1, 1, Kemudian, ini adalah 2, 1, 1, 0. Kemudian, min, 2, min, 1, 0, 1. Kemudian, 1, min, 1, 1, 1. Kemudian, min, 1, 2, 1, 0. Setelah itu, 2, min, 1, 1, 2, min, 1, min, 1, 2, 2. Setelah itu, 1, 2, 2, 1. Nah, ini, nanti di-transpose. Nah, sama dengan, kita tentukan determinannya, 1 x 1, dikurangi 0, dikali 2, adalah, 1, kemudian, 2 x 1, 2, dikurangi 1, kali 2. Hasilnya, 0. Kemudian, 2 x 0, dikurangi 1, kali 1, min 1. Kemudian, 2 x 1, dikurangi 0, kali min 1, min 2. Kemudian, 1 x 1, dikurangi 1, kali min 1, 2. 1 x 0, dikurangi 1, kali 2, adalah 2. Kemudian, 2 x 2, dikurangi 1, kali min 1, ini adalah 5. Kemudian, 1 x 2, dikurangi 2, kali min 1, adalah min 4. Lalu, 1 x 1, dikurangi 2, kali 2, adalah min 3. Nah, ini di-transpose. Nah, kita transposekan. Hasilnya menjadi, 1 x 1, min 2, 5, 0, 2, min 4, min 1, 2, min 3. Setelah kita dapatkan adjoin dari matrix M, sekarang kita akan tentukan inverse dari matrix M. inverse dari matrix M adalah 1 per determinan matrix M dikali adjoin matrix M. Sama dengan 1 per determinan matrix M adalah tadi 2. Kemudian, dikali 1, min 2, 5, 0, 2, min 4, min 1, 2, min 3. Sama dengan 1, min 1, 5, 2, 0, 1, min 2, min 1, 2, min 1, 1, min 3, 2. Nah, ini adalah inverse dari matrix M. Kita kembali ke pernyataan pada soal, yaitu M inverse itu sama dengan setengah dikali M kuadrat min 3M. Nah, M inverse tadi adalah setengah min 1, 5 per 2, 0, 1, min 2, min. Setengah 1, min 3, 2, sama dengan. Nah, yang ruas kanan ini tadi, kita lihat lagi ke atas. Nah, ini adalah ruas kanan yang tadi. Berarti hasilnya adalah sama dengan yang ini. Kalau saya sarin lagi di sini, setengah min 1, 5 per 2, 0, 1, min 2, min setengah, 1, min 3 per 2. Nah, karena hasilnya sama, maka ini terbukti benar pernyataannya. Begitu adik-adik muda kan? Selamat belajar sempat brandi. Salam edukasi.